Pemirsa adanya laporan warga belasan remaja terpaksa harus diamankan oleh pihak kepolisian lantaran telah membuat resah saat akan membangunkan sahur di kawasan Melongkota, Cimahi. Dari 15 remaja yang diamankan, 1 remaja dilakukan penyelidikan lebih lanjut karena membawa senjata tajam. Petugas kepolisian dari Polsek Cimahi Selatan melakukan pembuaran terhadap sekelompok remaja yang bikin resah warga saat akan membangunkan sahur di kawasan Melongkota, Cimahi, Jawa Barat. Para remaja ini pun langsung dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Sebanyak 15 remaja yang mayoritas merupakan pelajar ini diamankan polisi lantaran adanya laporan warga yang telah membuat resah sehingga tidak nyaman dengan perilaku remaja tersebut yang membangunkan sahur secara berisik. Barang bukti yang diamankan pun berupa alat pengeras suara, pentongan, gram plastik, hingga gerobak. Dari 15 remaja yang diamankan, 1 remaja harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut lantaran membawa senjata tajam saat membangunkan sahur warga tersebut. Jadi mereka ini bertujuan untuk membangunkan sahur dengan cara menggunakan roda, terus bawa kentongan, juga pengeras suara. Nah ini mengakibatkan masyarakat di sekitar merasa tidak nyaman ya dengan ini karena yang bersambutan katanya kita bangun. Setelah dilakukan pembinaan, para remaja ini pun melakukan sungkem kepada orang tuanya yang dihadirkan di posek. Sebelum dipulangkan pada Senin Siang, isyak tangis pun tak terhindarkan. Polisi pun menghimbau agar warga yang ingin membangunkan sahur harus secara tertib.